Nah dakkoek itu artinya gini ya, dakkoek itu sudah detek, dikoh, dakkoek sejamannya dakiko, dikoh itu detek, bukan dakkoek bahasa Arab sekarang artinya menit, dakiko, dakkoek, ada menit barang ini apa, ini maksudnya dari kata dikoh, detek, detek itu maksudnya gini, saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah, terus ini itu dijaga orang soliqah tapi judes, sini boleh utang, ini tidak boleh utang, ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja, kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral, maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak faseh-faseh banget, ya kayak kelas-kelas gini kan tidak soleh-soleh banget, ya tidak jelas lah, bahasa pasnya itu tidak jelas. Kalau bahasa qurannya, Jadi quran sudah menggambarkan, makanya kelompok kayak kamu itu masuk kelompok yang dibayangkan quran. Sudah pas lah, gambaran quran itu pas, sudah-sudah, kamu partainya itu lah, jelas-sudah. Kan kita nggak mungkin partai, Wamin Hussabikum Bilkiratibinu, Tidak lah, Amunin, Tidak, kelihatan lah. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya, ada anggotanya, ada apa? Tidak ada membernya, ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya, ini solihaannya, soliha itu ya soliha lah, misalnya. Ini misalnya orang ya gitu lah, Saya nggak mengatakan sampai nyewun sawu orang nakal nggak, Pokoknya ini soliha banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah, boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan, cantiknya sama, cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Kesini kan? Yang boleh utang kan? Karena Al-Insan Abdul Ihsan. Nah, disini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagungan di gardu, di tempat orang nakal, Karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara swan ke orang soliha harus banyak etika, Banyak tatanan. Nah, jangan-jangan mereka nggak tertarik kita, Disini Ihsan merasa dapat baiknya si yang punya rumah. Di kita nggak. Nah, disini sirnya. Kenapa kaya-kaya alim itu sama anak-anak muda, suhu, yon, santai. Itu awal dawah itu. Karena manusia itu pasti Al-Insan Abdul Ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Nah, makanya kenapa kaya-kaya jawa itu suka nyonsewu mayuran, suka makan maka. Itu bukan terus buk tako iku sunai rosul piye, dalilir piye. Ini urusan dako iku sesuatu yang ngitung-ngitungnya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyonsewu yang kurang baik itu. Makan-makan mayuran. Ketemu orang soliha mentuk ijazah weh. Korn mocong ini, korn mocong ini kan mesti. Nah, ini cerita aja kamu. Makanya saya bilang, nggak perlu nyibung siapa. Ini teori. Dako iku. Nah, tapi kalau bawaannya orang soliha itu rilek. Bapak saya itu saya menyaksikan. Setiaan sama tamu itu buyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin lah. Korn kayak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya gitu. Tapi bertamu di hotel, makan si ripet. Nah. Kalau Al-Insan Abdul Ihsan. Jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita. Karena kita salahnya kurang ikhsan. Makanya diantaranya dorayanya orang-orang dulu ya Allah. Jangan berikan ke orang-orang Fajir. Orang-orang Fasek. Satu kenikmatan yang saya harus berhutang jasa ke mereka. Karena berat. Kedepan itu. Berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah, dakmanti itu kurang kompetisi lah. Nah, makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus buyonan di dunia sufi. Meskipun buyonannya masuk akal. Kok tidak marung yang solihah. Kok marung yang enggak solihah. Kalau yang ini senyum. Ini merenggut. Nah, di sini pentingnya senyum. Meskipun fakih berfatwa senyum itu sunat. Saya ulang lagi. Fatwa fakih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya. Kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu enggak senyum. Orang ke ngaji yang ngaliran sesat. Misalnya belajar yang ngaliran sesat. Hanya karena. Orang netral lu ngukurnya senyum. Bawaan suan kiai dimarahin. Ya suan yang enggak kiai. Enggak dimarahin. Nah, di sini hebatnya Qur'an. Bayangannya walaupun tafadu holi tul kolfi. Lanfadu minik khali. Kalau kamu jadi kiai ke orang simpati. Pasti orang itu buka. Di sini fatwa fakih sudah enggak berjalan. Kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru. Tadi jabu malam ya. Ini wajib yang karena. Hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya. Mana ada orang sholah yang top kan. Sekedar kita mungkin pegai negeri atau lurah. Orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik. Enggak usah prosedur. Orang kan nyaman enggak diatur. Tiba-tiba diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi. Akses kebaikan kan. Jadi lelepas dari kita. Enggak bisa melakukan. Enggak apa-apa ini kan. Kita far secara ilmiah. Hitung-hitungannya gitu. Enggak koek tuh. Akira-kira hitung-hitungannya. Begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu. Meskipun dalamnya dibatasin. Karena kiai juga butuh istirahat. Butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak. 24 jam. Karena semua orang biar. Bisa ngaksin. Saya tuh kalau ngaji rebe itu ribuan. Mulai orang jelas. Enggak jelas. Setengah jelas. Yang wali. Setengah wali. Setengah bulet. Setengah buron. Ada semua. Sampai ada yang setengah buron. Pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu. Malah ketemu di sini. Jadi. Sudahlah Pak atas nama hormat gue. Nangkapnya nanti-nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan enggak boleh dibatasin. Coba kalau saat pengajian enggak batasin. Yang dokter saja. Yang DRS saja. Yang begini saja. Sementara dengukan enggak dibatasin. Suatu saat. Maksyat lebih besar ketimbang ngaji. Terus saat ditanya Allah. Salah enggak batasin. Saya juga enggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi. Ini cerita saya. Saya enggak ingin menginggung siapa ini. Masa di dakoi dakoi. Itu suatu yang perhitungannya detil. Detil itu jelimet. Saya punya tetangga. Kalau tukaran sama suaminya. Itu jujur betul. Kena apa enggak tegak ada kopi raglum. Saya enggak ngopi di warung. Neng kona nak nyukai lebih senyum kue orang. Istri kamu kalau nyukai. Oh ngopi. Di warung kan ngerusakan anak-anok. Oh. Padahal cantiknya kadang ya. Sama. Atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara dua. Nah itu sudah datok eh. Dato eh. Ini bukan kompetisi. Ke Kiai dimarahin. Kesini di servis. Ini Monggol lah kita belajar bahwa. Sebagai riwayat disebut. Raksul akli badal iman billah. Atawat dutilan nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid. Urutan dawat berikutnya. Atawat dutilan nas. Kita harus bersikap simpatik. Dengan harapan. Simpatik itu membawa orang ilawahi wa rasulih. Kita udah punya kepentingan pribadi. Punya pengaruh banyak membernya. Apanya enggak lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi. Setelah kita atawat dutilan nas. Kita coba. Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa. Baiknya. Logikanya barang baik. Tambah lama tambah. Baik. Tapi itu. Mukho lafa. Itu bertentangan dengan senahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang disalah. Yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan. Sholat lama. Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Namun entah itu enggak apa. Mu'ad. Mu'ad itu suhabat paling fasih. Paling alim. Artinya bacaannya itu enggak bikin kuping. Para saudara ini. Yang ngomong ini tidak saya. Itu ketika kelamaan. Yang disalahkan Nabi itu. Yang kelamaan. Karena. Supaya orang senang sholat. Ya sholat itu jangan jadi problem. Karena enggak jadi problem gimana. Ya jangan lama. 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 Agama ini. Sholat itu. Sebaik sholat. Dikompromikan dengan. Hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama. Nanti ibadah jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi. Kalau kamu sedang merasa suara nelek. Ya. Tak bakuti kul huwail. Terus suara nelek. Bakoro. Suara nelek. Ini. Kok diting-ditingan. Ustakim. Bagus enggak suaranya? Bagus. Paling bagus ya? Sholat. Sholat. Ya gitu aja ya. Dibaiki ya. Yang suaranya enggak bagus. Suruh imam itu. Asar aja. Tadi yang bagus ya. Bagus ya. Bagus ya Bapak. Isya ya. Ya kayak gitu aja. Raina roambla. Ikanak. Sepi. Tengah.